Ibu merasa mendengar bisikan-bisikan di kedua telinganya. Tak peduli siang ataupun malam, bisikan-bisikan yang tak jelas itu selalu mengganggu. Bagi itu, ibu pulang. Alangkah gembiranya aku, perasaan idupu hampir terbayar saat menatapnya hari itu. Namun betapa perihnya hatiku ketika aku sadar, ibu tak tampak seperti biasa. Tak apa yang terjadi pada ibu. Hari itu, ia pulang tanpa membawa apa-apa. Gaji dan koper pakaiannya pun tak ada padanya. Pas dibawa ke rumah, kayak gak kenal sama Halie, sama nenek, gak kayak gak kenal. Cuma diam, 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 diam aja terus. Jadi gak ada, apa sih, gak ada respon atau apapun. Wenditanya juga, diam aja. Ibu yang dulu murah senyum, kini selalu murung dan gelisah. Seakan begitu banyak beban yang menggelayuti pikirannya. Ibu merasa mendengar bisikan-bisikan di kedua telinganya. Tak peduli siang ataupun malam, bisikan-bisikan yang tak jelas itu selalu mengganggu pikiran ibu. Bicara ibu pun mulai melantur. Lagi dibongan, lagi teroris itu idunnya. Tapi mereka kan gak tahu siapa sih teroris itu, gitu kan. Jadi lomba mencari teroris itu, loh kawan. Tapi saya kebetulan membuka buku rahasia teroris itu masalah. Apa salahnya saya baca buku? Apa salahnya saya mengatakan ini adalah teroris? Nah, ibu. Terkadang ibu cerita, saat di Malaysia, ibu sering tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Lagi cuci baju, lagi meras cuci, jung-jung. Joluh pelan. Dia pusing aja, kalau tahu tuh pusing jatuh. Padahal kan kita gak sehat-sehat aja gitu, ngapain-ngapain. Tahu tuh, pihak gitu. Sejak hari itu, penderitaan pun mulai menjadi sahabatku. Ibu dianggap tak waras. Sebenarnya sih, lebih ketakut ya. Takutnya, takut ibu tak kayak gimana. Ntar takutnya, malah ada orang yang gak suka sama hubungan ibu, nanti ngelakiin ibu, takutnya kayak gitu. Cuma, ada rasa malu juga sih kalau ibu misalkan ngomong ke orang-orang. Kan, nanti orang-orang pikir, eh, ibunya hal ini gak waras gitu kan. Keadaan ekonomi keluarga kami pun menjadi morat marit. Perlahan namun pasti, barang-barang hasil cucuran keringat ibu di Malaysia mulai dijual satu persatu. Semua demi memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikanku. Hanya rumah mobil inilah yang tersisa kini. Kami masih mempunyai tetangga yang mengerti keadaan kami. Meski ibu dan paman terlihat seperti orang yang kehilangan ingatan, tetangga tak pernah menjohi kami. Beras dan lauk sering mereka kirimkan. Salah satunya adalah ibu Ois ini. Makan ya. Makan ya, sangat-sangat. Makan ya, Lia. Berkat ibu Ois, dapur kami bisa mengepul lagi. Setidaknya kami tak perlu khawatir untuk beberapa hari ke depan. Gulita menjadi sahabat kami setiap malam. Ya, karena tidak sanggup membayar tagihan, PLN mencabut listrik di rumah kami. Hanya lampu tebel inilah yang menjadi penerang dunia malam kami. Lauk dari ibu Ois menjadi menu makan malam kami. Sayang, hanya aku dan ibu yang menikmatinya. Nenek memilih untuk istirahat. Sedangkan paman, seperti biasa, asik dengan dunianya sendiri di balik pintu itu. Belajar. Itulah kini yang sedang giat kulakukan. Karena ujian semester tengah menantiku, aku ingin belajar sekerasnya agar mendapat nilai gemilang. Ibu berusaha selalu mendampingiku saat belajar. Bagiku dekat dengan ibu adalah segalanya. Kasih sayang ibulah yang membuat aku semakin giat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kalau sedang belajar begini, aku jadi teringat permintaan pahit ibu dulu. Sebuah permintaan yang tak ingin dan tak mungkin kopenuhi. Kan harusnya hari bulan tahun 17 tahun itu hari yang paling spesial. Hari yang paling indah. Cuma buat hal ini bukan malam. Bukan jadi hari yang paling indah. Menjadi hari yang paling menyakitkan bahkan hal ini. Dua hari setelahnya, ibu malah menurut hal ini berhenti sekolah. Cuma buat nyari kerja. Katanya gak takut gak kebiayain atau apalah. Katanya takutnya nanti kalau sekolah gak kebiayain, mau teman-teman mau gimana, mendingan berhenti aja sekolah, cari kerja. Cuma hal ini gak mau. Maksudnya istilahnya ibu aja bisa lulus sampai SPG, kan setara sampai SMA. Hal SMA aja gak lulus. Hal itu pengen banget ngurusin sekolah. Jadi makanya disitu hal ini berantem sama ibu. Terus hal ini bilang, terserah itu mau ibu ngelarah kayak apapun, hal ini tetap lu sekolah. Kalau urusan biaya gimana nanti, kalau perlu mungkin hal ini cari sampilan atau apa. biar biar bisa kebiayain sekolah lagi hal ini masih punya bapak. Bukan maksudku untuk menentang ibu, tapi maafkan aku ibu. Anakmu ini tak sanggup untuk memenuhi permintaanmu. Karena aku sadar, hanya dengan ilmu yang tinggi, aku bisa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita kelak.